1, 2, 3, cek mic, cek mic, and check soon Oke teman-teman, ya balik lagi bersama gue di DHD Anjay Setelah sekian lama ya teman-teman Akhirnya gue nge-vlog lagi Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada vlog kali ini gue bakal ngebahas Oli apa sih yang rekomendasi buat motor Yamaha R25 gitu Atau gini nih Sebenernya gue cuma pengen nge-share Oli yang udah pernah gue pake Di Yamaha R25 gitu teman-teman Dan pada vlog kali ini gue juga Baru aja ngebuka lubang ace ya Atau lubang intake udara atau apa lupa gue sebutannya Yang dikenal pot itu teman-teman Jadi selang ya Ada kayak kabel gitu Selang deng Nah di dalamnya kan biasa disumpah Kalau misalnya kita ganti ke lapot racing Tapi gue baca-baca sebenernya gak baik buat ditutup gitu Jadi gue mau nyoba nih Gak ditutup Biasanya nembak-nembak sih Tapi sejauh ini belum Karena gue pake kenal pot yang 35 cm juga Agak panjang Jadi nembaknya berkurang gitu Cuma kalau misalnya RPM tinggi bisa nembak Buat tenaga sih oke ya menurut gue Lebih baik dibuka teman-teman Cuma kalau misalnya kita pake kenal pot pendek Udah pasti jelas itu mah Dardor 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 Kalau misalnya di ini Lepas Lepas gas gitu Wih ada yang nyebrang santai sekali bapak-bapak ini Ya jadi balik lagi ke pembahasan ya teman-teman Gue disini cuman bakal ngejelasin Tiga oli yang udah pernah gue pake di motor ini Yang pertama Yamalook Super Sport Oli Yamalook itu harganya kisaran 70.000 sampai 75 Dan itu yang sangat disarankan oleh Yamaha Karena katanya bisa sampe 5000 km gitu ya Masa usia pakainya Tapi ya pertama gue bilang Oli ini tuh it's okay It's fine kita pake Secara emang oli pabrikan dan oli standarnya motor ini Ya it's okay why ya kan Cuman Kalau misalnya gak mau ribet Oke lah kita pake Amalook Super Sport ya kan Tapi tetep aja Walaupun di kata-katanya Di botolnya itu bisa sampe 5000 km Menurut gue Pemakaian pertama It's okay bisa sampe 5000 Pemakaian kedua berkurang Dari 3000 Terus 2000 udah mulai gak enak Gitu ya teman-teman Itu setelah gue rasain pake oli Yamalook Super Sport 3 kali Dan menurut gue Kalau harga segitu ya Ada suatu perbandingan ya Cuman menang di full sintetik doang Tapi untuk keawetan olinya Menurut gue agak kurang Yamalook Super Sport ini Tapi kalau misalnya kalian emang pengen pake Ori Gue saranin untuk oli Yamalook Super Sport itu ya Pakainya 2000-2500 aja lah maksimal Atau per 3 bulan sekali kalian ganti oli Pokoknya kalau misalnya Yamaha Udah Agak kasar ya mesinnya Itu udah tanda-tanda kalian harus ganti oli teman-teman gitu ya Itu yang pertama oli Yamalook Super Sport Selanjutnya yang kedua Nyetel lagu dulu deh Untuk yang kedua ya teman-teman Gue pernah pake oli Adnook Voyager yang silver Atau seperti ini fotonya Itu oli Arab ya Halal teman-teman Ada logo halalnya Anjir siapa yang mau minum oli coba ya kan Ya Untuk yang kedua selanjutnya itu oli Adnook Tetep ya Gue ingetin Kalau misalnya kalian pengen pake oli Si SAW ESAE Atau ya pokoknya 10-40 untuk Yamaha R25 ya teman-teman Jangan sampe kurang atau lebih Karena emang kalian pada dasarnya tau Terus kalian ganti Gak sesuai ukuran olinya Ya Menurut gue mending ikutin apa kata pabrikan aja deh Daripada kita seotau nantinya mesin yang kasihan ya kan Gitu teman-teman Untuk selanjutnya Gue pernah pake oli Adnook Dan untuk oli Adnook sendiri Performanya Ya it's okay aja biasa Menurut gue ya Tapi yang bagusnya dari oli ini Emang katanya bisa membersihin kerak Dan Itu gue rasain setelah Gue ganti oli Adnook di 1000 km-an Karena emang basicnya Adnook yang silver itu harganya 200 ribu Basicnya bukan full sintetik ya teman-teman Semi sintetik Jadi ada campuran mineral Jadi gak bakal sampe lama-lama Maksimal juga paling 2 ribu Hal yang gue rasain setelah gue pake oli Adnook itu Mesin berasa ringan setelah gue ganti oli lagi Untuk yang kedua Karena emang mungkin ya Apa yang kata-kata yang udah dibicarain itu Bakal membersihkan mesin daleman Atau mengeluarkan kerak gitu kan Dan itu terbukti sih kayaknya Gue cuman pake feeling aja Gue gak bisa menjelaskan Gimana kinerjanya oli itu bisa membersihin kerak Tapi Yang gue rasain seperti itu ya teman-teman Oke Untuk oli Adnook sendiri Kalian bisa beli di Shopee ya Kalau misalnya kalian pengen nyoba Dan Ada di Shopee itu harganya Kisaran 90 ribuan Kalau gak salah Jadi untuk 2 oli itu 180 ribuan teman-teman Atau dibuletin jadi 200 ribu Setelah oli itu Gue bakal selanjutnya Ngebahas oli murmer untuk kita semua anjay Jadi oli ini opsi ya Buat kalian semua yang lagi Aduh Motor gue udah harus ganti oli Sedangkan gue lagi gak punya duit gitu Dan Olinya apa Olinya adalah produk Indonesia Kalau gak salah sih gitu ya Produk Indonesia bukan sih Gue kurang tau juga sih Kayaknya produk Indo deh Kalau gak salah Tapi gak tau ya Kayaknya luar deh Eh gak tau deh Pokoknya Olinya adalah Shell Advance yang biru Yang 1040 Yap Betul sekali Itu bukan Full sintetik Tapi yang gue rasain Untuk harga 110 ribu Dan Per 1500 Atau 1000 kilo Atau bisa 1-2 bulan Sekali ganti oli Ya kenapa gak ya kan Lebih menghemat budget lah Karena gak kaget-kaget amet Awalnya Harus ganti 1000 kilo sekali Atau 110 ribu Harganya Gitu teman-teman Untuk yang gue rasain ya Pake oli silver Yang Eh silver Oli Advance Punyanya si Shell Menurut gue enak-enak aja Asli Dengan harga segitu Gue gak expect banyak ya Yang tadinya temen gue Nyaranin Coba pake Shell Advance Yang biru Harganya berapa 110 Gue udah gak expect Bahwa Kinerja olinya Bakal enak banget Ternyata enak loh Serius Ini aja gue lagi pake Teman-teman Gitu ya Menurut gue Pake oli Shell itu Harganya 60 ribu Eh 55 ribu Atau 57 Gue lupa Itu sekelas Yamalook Super Sport Menurut gue Gitu sih Feelingnya kayak gitu ya Teman-teman Dan untuk Oli Advance Eh Oli Shell Advance Yang biru itu Kalian gak harus beli di online Tapi kalian di toko-toko Sperpat Toko-toko Kayak bengkel Itu biasanya ada sih Untuk oli Shell ini Tapi Itu untuk yang murah Dan selanjutnya Gue bakal ngasih tau ke kalian Bahwa Shell ini ada Yang namanya Oli Shell Advance Yang Abu Atau yang Abu-abu lah pokoknya Yang silver gitu warnanya Kayak gini ya kemasannya Itu harganya Kisaran 150 ribu Satunya Kalau kalian beli di Toko Cuman kalau misalnya kalian beli di Shopee Gue punya nih linknya Yang ofisial Dari Shell Atau itu Shellnya sendiri Yang ngejual Tapi Harganya itu Kisaran 120 Kalau gak salah Apa 112 ya Tapi itu ada paketan Gak ada yang olinya doang Kalau misalnya olinya doang Kisaran 90 Sampai 100 ribu Harusnya Cuman karena Berhubung di Produknya itu Ada paketan ini Oli Apa Gear ya Oli gear Atau Oli samping Yang Samping motor Beat itu Yang kayak gitulah Yang metik-metik kan Biasa ada oli gear Nah Dikasih kayak gitu Dengan harga 115 118 Kalian dapetin Oli yang Silver Satu Tapi Gitu ya teman-teman Sedangkan Kalau misalnya yang Cell Advance Biru itu 55 ribu Jadi 110 Kalian dapet Dua teman-teman Gitu ya Dan Dan kalau Untuk yang Silver Cell Advance Yang silver Itu Full Sintetik Bayangin Aja kalian ya Yang Semi sintetik Aja enak Banget Dipasang Di R25 Apalagi yang Full sintetik Kayak gitulah Teman-teman Yap Sebenarnya Cuman Tiga doang ya Tiga oli Yang bakal Gue bahas Pada pertemuan Eh pada pertemuan Pada vlog kali ini Pusetnya gue Udah kayak ngelas aja Anjir Ya Cuman tiga Teman-teman Jadi Buat selanjutnya Gue bakal Konten nih Tapi setelah gue Ganti oli Berikutnya ya Kontennya apa Kontennya adalah Olivo sintetik Untuk Yamaha R25 Yang murah Itu kisaran Rp60.000 Sampai Rp70.000 Tapi bukan Yamaha Loop Supersport ya Teman-teman Jadi buat kalian Semua yang penasaran Kalian Bisa tungguin Gue update Video baru lagi Tentang oli Isaran bulan depan lah Insyaallah Setelah gue Ganti oli ya Jadi kalian Jangan lupa Untuk klik subscribe Dan aktifkan Loncengnya Biar kalian Gak ketinggalan Notifikasi Ketika gue upload Video baru Gitu Gue pengen ke kanan lah Kalau ke kiri Jalannya agak Kurang enak Lih Ya mungkin Gitu aja Teman-teman Video gue kali ini Like jika kalian Suka dengan video ini Dan dislike jika Kalian gak suka Terima kasih banyak Buat yang udah Nonton video gue Salam dari gue Wudi DHD Pamit undur diri Sekali lagi Thanks And God bless you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye See you on the next video Offroad Offroad eh Jalan ini Dulu Maaf Sanggak gini Oh iya Teman-teman Gue lupa nih Buat kalian semua Pengguna Atau user R25 Ataupun ninja Ataupun Yang lainnya KCBR ya 250 cc lainnya Atau 150 nih Kalian bisa komen Di bawah ya Kalian pakai Oli apa Dan Tolong sharing Pengalaman juga ya Biar bisa jadi Referensi Untuk kita semua Biar ketika Kita Service Kita punya Banyak opsi Ganti olinya Banyak bapak-bapak Lagi nongkrom Di sini adalah Jalan Utama Dari Banjar Ke Ciamis Atau jalan Provinsi Nembak-nembak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton